Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video sebelumnya saya masak makaruna ridah burung ya yang penasaran bagaimana saya membuatnya simak terus videonya sampai selesai ya masukkan wajan dan tambahkan minyak secukupnya kemudian masukkan makaronah lidah burungnya kemudian ditumis sampai warna ketoklatan atau sesuai selera saja ya setelah cukup warna yang dibutuhkan kemudian tambahkan air panas untuk merebus dan rebus sampai matang ya sambil menunggu makaronahnya matang direbus sekarang bikin dulu krimnya ya siapkan wadah tambahkan tiga sendok terigu kemudian ditumis dengan minyak kemudian tambahkan 3 gelas susu kemudian tambahkan garam dan lada hitam kemudian diaduk tambahkan satu butir telur jika perlu atau jika mau dan juga keju krim 2 sendok besar enuh biar guru rasanya mantap sekarang siapkan loyang olesi dengan minyak makaronah yang direbus tadi disaring kemudian taruh di wadah kemudian tambahkan sedikit rem yang tadi dibikin biar lebih padat diaduk sampai campur rata ya tuangkan di loyang yang sudah diolesi minyak tadi dan juga ratakan selamat menikmati nah ini topping buat apa ya buat makaronah lidah burung ini ayam cincang ditumis duluan kemudian tambahkan bawang setelah bawang tambahkan sayuran sayuran progen satu sesuai selera aja ya dan dikasih bumbu sesuai selera bumbu-bumbu campur yang ada di dapur lada hitam sedikit ketumbar bubuk ya betul garam jangan lupa kasih haji namoto atau kecap hitam kecap asin ya so soya sos nah seadanya saja sederhana tapi alhamdulillah nikmat nah seperti inilah hasilnya hasil haswa yang saya bikin buat topping makaronah lidah burung bikin isian ini kalau belum dingin jangan ditutup ya kalau mau ditaruh di toples jangan dulu tutup biarkan dingin dulu karena kalau panas-panas ditutup itu nanti keringatan jadi berair nah kemudian topi yang tadi saya bikin ini boleh jadi bikin isian sembusa spring roll apapun juga ini bisa masuk tuangkan di atas makaroni yang sudah tadi ditata duluan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian tuangkan krep yang tadi saya bikin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedikit saja ya tidak usah banyak-banyak selamat menikmati selesai kasih keju mojarela sekarang masukkan ke oven di oven ya dengan api bawah sedang sampai meleleh keju dan sedikit warna kecoklatan nah ini hasilnya cantikkan selamat mencoba dan selamat menikmati jangan lupa dukungan ya dengan tekan tombol like dan komen serta subscribe terima kasih yang sudah subscribe selamat mencoba taburi sedikit daun seledri ya ini seledri asli bukan daun kazibara atau baklunas arab seledri asli saya yang beli dari pasar nah sekarang siap menghidangkan untuk takjil dan juga titangga siap potong ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siap-siap menghidangkan saatnya bermuka puasa dan juga bermagi semuanya walaupun sedikit yang sederhana seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati